Halo semuanya, selamat datang di channel rumah unik EpiNeeded House Yang baru datang, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komen ya di channel ini Supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang berguna Oke, kali ini saya akan mereview Ini kotaknya ini Ini adalah infrared atau thermometer yang harganya hanya Rp60.000an aja Yang mau tau seperti apa? Tonton sampai habis ya Oke, jadi ini adalah thermometer yang saya baru beli dengan harga Rp60.000an aja Ini lagi ngetrend banget di masa saat ini Karena setiap kali kita mau mengunjungi satu tempat, kita pasti akan diukur suhu Nah, sebenarnya selain digunakan untuk kantor atau tempat umum lainnya Ini kita bisa beli sendiri untuk di rumah loh Karena kan ini jadinya lebih praktis Kalau zaman dulu kan mungkin kita pakai yang di ketek Atau mungkin kita pakai yang masih air raksa Dari air raksa, kemudian taruh juga yang digital Tulisannya itu ya Kemudian sampai seperti ini Kalau cuma Rp60.000an, apakah kamu mau minat beli untuk ngetok di rumah? Nah, sebelumnya mungkin bisa dilihat dulu atau ditonton dulu reviewnya Sekarang kita mau lihat spesifikasi dan bagaimana cara gunainya Ini adalah menampakkan dari infrared thermometer tipenya DT8826 Seharga Rp60.000an Ini bentuk dusnya seperti ini Dia biasa human ataupun object untuk pengukuran suhunya Ada dalam satuan Fahrenheit Tuh, bisa nanti ganti kita mode untuk human atau object Ini fitur-fiturnya Bisa ada suara, akurat, dan cepat Ini human atau object Ini ada kodenya, ini suhu Fahrenheit-nya Kalau disini Lampu Nah ini ya 50W Ukurannya juga udah ada Satuan sungguhnya juga ada Jarak ukurnya harus dalam kurang dari 3 cm Nih, ini udah lengkap semua dusnya Kita nanti kontak Oke, sekarang kita langsung buka aja Kalau dari busnya standar Nggak begitu tebal banget lah Tapi masih oke Dia isinya ada ini Warna purple Ini seperti ini Oh, kurang dari 3 cm ini Ya bentuknya mirip banget nih Tapi plastiknya sepertinya agak biasa banget Tidak tebal gitu Isinya ada Selain termometer Ada buku panduannya Ini ada buku panduannya Wah ini sulit nih Bisa baca dalam bahasa Inggris Oke Sekarang kita langsung coba aja Nih Secara plastiknya Ini plastik Dia udah ada pencetannya disini Nanti layarnya disini Tombolnya masih Umum banget Biasanya kalau termometer juga ada Oh iya Yang mau lihat video termometer saya lainnya Bisa lihat disini Merknya Polygreen Tempat baterainya disini Kita coba lihat ya Oh ini kali ya Bagaimana ke Ternyata disini tempat baterainya nih Ini ada seperti Tarikan Dan ini kita bisa tarik Kita coba lihat isinya apa Nah Baterai yang gede 2 Ini baterai yang AA biasa ya Jadi disini tempatnya Tutupnya tinggal kita klik aja Kalau lepas baterai tinggal disini ya Kita tarik dari ujung 2 Nah Nah tutup Sekarang kita coba hidupkan Ini mungkin Eh salah Apa ini kali Tembak Nah Kita coba lihat nih Oh ini gambar orang nih Berarti ini Settingan dalam Untuk mengukur suhu badan orang Ini dalam derajat celcius Dan ini kayaknya suaranya ada Saya coba ya Sekarang tuh pada ngetes suhu Nggak selalu di kepala ya Sudah pada di tangan Nah 36,5 Bagus dong suhunya Tuh 36,5 Nih Sekarang kita coba Nih deh Jadi nggak selalu 36,5 ya Jadi bisa berubah-ubah Ini memori kali ya Biasanya untuk mengukur Hasil melihat hasilnya apa aja Coba kita sekarang Pencet yang segitiga ini Untuk mengganti Dari Kode suhu ini ya Orang Ke Suangan Bisa tekan ini nih M Nah Tuh gambarnya berubah Jadi gambar rumah Saya coba Ini deh Karpet Tuh Karpet ternyata Lebih dingin dari saya Kertas Nah 33 Tuh lebih dingin Ini Misalkan kita Mau mengukur suhu Kulkas Ini bisa nih Pakai dengan Mode yang Gambar rumah ini Jadi bisa ngukur Suhunya Dia Untuk lingkungan itu 10 sampai 40 derajat nih Yang dia bisa Baca Kemudian Kalau temperatur orang 32 sampai 42 Kalau saya kemarin Yang polygreen itu Untuk suhu Yang Gambar rumah itu Dia bisa dari 0,3 Itu bisa Sampai dengan 80an Itu bisa Nah ini Dia hanya Dari 10 sampai 40 Ini Range-nya Menurut saya Terlalu kecil ya Kalau ini kan Standar nih 32 sampai 42 Ya sesuai Harga lah ya Nah inilah Penampakannya Nanti ini bisa Lama-lama juga Mati sendiri kok Seperti ini Seperti ini Nah itu dia Jadi cara Pakainya Gampang banget Tinggal di Tentang Kemudian Bisa langsung Kebaca juga Kita pencet juga Bisa langsung Hidup Dan ini juga Ringan Pegangan di tangannya Ini juga Oke Buat pakai Di rumah Nyetok di rumah Ini menurut saya Sangat worth it Banget Ini sih Saya baru pakai Sekitar 2 minggu Masih oke Dan sering Dimainin Feliz Oke sih Menurut saya Sudah oke banget Dengan harga segini Sangat-sangat worth it Jadi saya Keingitan dulu Zaman Masih Baru-baru banget Covid Dan saya Salah satu tugasnya Di kantor Mau membeli Thermometer Untuk kantor Yang seperti ini Saya keliling Tuh ke pramuka Kemana Ke daerah Mangga 2 Mencari seperti ini Tau gak harganya Berapa Waktu itu saya keliling 2 juta Gila 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 2 juta Saya keliling Dan itu pun Sudah mencari Yang gak ada merek Jual Thermometer Infrared Langsung ambil Langsung ambil Dan sekarang Harganya Hanya 60 ribuan Aja Aduh Saya sampai Ketika saya Membuka online 60 ribuan Aduh Ini apa Saya salah Lihat Keingitan Kemarin Ternyata Harganya Sudah turun Tapi tergantung Merek Karena ini Merek yang biasa Merek-merek Terentu masih mahal Oke Sekian dulu Review-nya Yang mungkin Kalian Jadinya Minat Pembeli Thermometer Seharga 60 ribuan Ini Linknya Saya sertakan Di deskripsi Yang minat Mungkin Bisa langsung Beli aja Karena saya Review aja Saya gak Jualan Oke Terima kasih Yang sudah Menonton Dan Sampai jumpa Di lain Video Semoga Videonya Bermanfaat Dan salam Sehat selalu Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax